Gerak cepat usai video rekamannya viral, polisi menangkap pemilik daycare yang menganiaya anak balita. Ia langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Bahkan, kini jumlah korbannya diduga bertambah. Mengenakan baju tahanan, Meita Irianti hanya bisa tertunduk. Tak ada satu katapun yang terucap, usai dirinya dicari netizen sejagat maya setelah video kasus penganiayaannya viral di media sosial. Fakta terbaru, korban kasus penganiayaan di tempat penitipan anak di kota Depok dipastikan lebih dari satu anak. Polisi kini telah mengantongi satu laporan lain. Dari CCTV yang beredar, tiga video di tanggal berbeda merekam aksi penganiayaan pelaku kepada balita hingga bayi yang dititipkan. Waktu kejadiannya itu di tanggal 12, ada juga korban dengan tanah kembali. Menurut tujuh bulan yang menjadi korban juga sudah membuat korban. Itu peristiwanya di tanggal 10 Juni 2045 diberapa yang sama-sama dengan pelaku yang sama. Meta Irianti Rabu Malam telah ditangkap tim PPR Reskrim Polres Metro Depok di kediamannya di kawasan Cisalak, Cimanggis. Dalam keterangan, pelaku yang juga aktif sebagai influencer parenting membenarkan bahwa sosok yang terekam di CCTV tak lain adalah dirinya. Setelah kita menaikkan gelar naik sidik dan sudah gelar naik tersangka, kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku ini inisial MI, tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya. Dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan. Atas perbuatannya kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun bagaimana pelaku bisa mempertanggungjawabkan trauma yang terlanjut membekas pada korban anak yang mengalami kerasan? Nah Yudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.